ING POMIN Oke teman-teman, balik lagi sama Mbak Narvi nih Kali ini Mbak Narvi punya berita yang cukup menarik nih Atlus, sebuah perusahaan yang telah memiliki sejarah yang cukup panjang ya Dan telah melahirkan banyak sekali seri game original Dan siapa sangka ya kalau Atlus ternyata sempat berada di ambang kebangkrutan pada tahun 2000an lalu Hal ini dikatakan langsung oleh kreator Persona 3, 4, dan juga 5, Katsura Hasino Pada saat sesi wawancara terbaru Beliau menjelaskan kalau ternyata saat itu Persona 3 direncanakan sebagai game terakhir mereka Supaya ada harapan kalau proyeknya nanti bisa berujung sukses Dan karena pada saat itu Hasino serta timnya sedang berusaha membawa daya tarik yang berbeda ya ke seri gamenya Demi mengundang lebih banyak peminat, sempat ada sedikit perdebatan nih Dengan para staff senior akan perubahan besar yang mungkin berujung tidak akan disukai fans lama Yang seperti kalian ketahui juga, Persona 3 itu beda banget ya Jika kalian bandingkan dengan Persona 1 maupun Persona 2 Itu beda banget, mulai dari gameplay sampai ke visualnya semuanya beda Tetapi disini Hasino merasa kalau dobrakan yang dibawa Persona 3 ini akan sangat penting Untuk mengundang kubu fans yang baru dan juga untuk mencegah Atlus dari kebangkrutan Ya meskipun kurang mendapat marketing yang efektif ya Apalagi dengan bagaimana gamenya diumumkan hanya sekitar beberapa bulan sebelum rilis Tetapi pada akhirnya Persona 3 tetap berujung menjadi kesuksesan yang besar ya Dan semakin mendorong Atlus ke posisi yang lebih stabil Bahkan kedudukan mereka ini bisa dibilang sudah naik cukup jauh ya Apalagi ditambah dengan kesuksesan dari Persona 5 ya Yang mendapatkan pengakuan sebagai salah satu game RPG terbaik sepanjang masa Bahkan saking suksesnya ya, itu Persona 5 di milking terus pak Spin offnya dan terus itu pak milking terus Persona 6 sampai gak diurusin anjir Dan karena pentingnya peran Persona 3 ya Dalam melahirkan franchise yang lebih berpotensi Dan sempat menyelamatkan Atlus dari kebangkrutan Ya gak heran sih ya Makanya mereka termotivasi untuk membuat remake Persona 3 Reload Yang rencananya juga akan rilis pada bulan Februari tahun depan Ya Bang Narvi gak kebayang sih ya Kalau Persona 3 ini akan menjadi game terakhirnya Atlus Dan bahkan sampai keancem bangkrut ya Gak kebayang sih Apalagi Bang Narvi kenal series Persona itu dari Persona 4 ya Yang dulu ada di PS2 Kalau ampe beneran Persona 3 adalah game terakhir dari Atlus Mungkin Bang Narvi gak bakal kenal dengan franchise ini Bahkan Persona 4 Golden dan juga Persona 5 Royal Kayaknya gak bakal masuk deh Ke daftar game favorit Bang Narvi Kalau beneran Persona 3 adalah game terakhirnya Atlus ya Oke segitu saja beritaku kali ini Gimana menurut kalian tentang Persona 3 yang hampir dijadikan game terakhirnya Atlus temen-temen Coba terus di kolom komentar Dan ya sampai jumpa di video-video yang berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!